Halo guys, kembali lagi bareng gue Zik dari Telefooty dan kali ini gue kembali dengan sepatu yang sangat-sangat spesial menurut gue karena ini adalah sepatu dari pemain bola pertama yang kolaborasi bareng Telefooty yaitu Mark Klok jadi ini adalah sepatu terbaru dari Mills dan ini adalah kolaborasi pertama dengan Klok karena Mills baru aja mengontrak Klok ini adalah Mills Astro Spartan Mark Klok Elite gue gak sabar buat nyoba ini di lapangan karena menjanjikan banget silahkan tonton review ini sampe habis karena gue akan ngomongin apa yang bagus apa yang spesial dan mungkin apa yang gue kurang suka dari sepatu ini let's go pertama mari kita ngomongin soal desain dari sepatu ini dan ketika gue pertama kali megang di acara Mills Launching Event beberapa bulan yang lalu gue langsung jatuh cinta gitu karena ini warnanya gue jujur suka banget dan ini datang dengan dua warna guys yang pertama warna putih emas dan juga biru yang kedua warna hitam dan juga emas jadi itu tergantung pilihan kalian masing-masing dan menurut gue gue memilih warna putih ini karena clean banget gitu loh jadi desain sepatu Mark Klok ini terinspirasi dari kuda sembrani guys ini adalah hewan mitologi dari cerita legenda Indonesia menggambarkan sekor kuda bersayap yang dapat terbang dan berani jadi di koleksi Mark Klok ini dibuat pattern seperti kepakan sayap kuda sembrani karena ini melambangkan spirit dari Mark Klok yang pantang menyerah dan juga terus bekerja keras untuk mencapai potensi maksimal dari Mark Klok nah lalu di belakangnya ini di bagian hill ada logo Mark Klok dan juga nomernya ini guys nomernya ini 23 dan 10 23 itu di Timnas dan 10 waktu itu di Persib tapi sekarang Mark Klok balik lagi nih di Persib jadi pakai nomor 23 satu hal yang harus kalian tahu walaupun ini sole plate-nya sekeren ini dan gue suka banget tapi ketika kita pakai lama-kelamaan pasti ini akan memudar warnanya atau menghilang tapi gak akan mempengaruhi performa dari sepatu ini gue akan memberikan rating desain sepatu ini 9,81,6 sekarang mari kita ngomongin soal performa dari sepatu ini nah kalau misalnya kita ngomongin sole performa dari sepatu ini jujur gue udah puas banget, sangat-sangat puas guys karena gue suka banget sepatu kulit dan disini terjawab nih walaupun ini uppernya gak full, gak full kangguru leather tapi udah cukup sempurna menurut gue karena ini soft banget jadi mendukung performa kita dengan lebih baik lagi dan jujur gue nyaman banget ketika melakukan dribbling, passing, shooting dengan menggunakan sepatu ini karena bentuk statnya ini juga jujur gue suka rasanya kayak perpaduan antara Mercurial dengan Copa gue merasakan kepuasan tersendiri ketika memakai sepatu ini yang gue gak expect Mills bisa buat sepatu ini guys tadinya gue kira ya mungkin ini cuma visualnya doang bagus ya kelihatannya doang bagus tapi ketika dipakai gak enak tapi ketika gue pakai ini nyaman banget yang gue rasain ketika gue mau pakai sepatu ini sebagai orang yang punya kaki yang lebih lebar daripada orang-orang biasa emang agak susah gitu tapi ketika udah masuk gue merasakan kayak gue berada di dalam mobil formulawan yang siap membawa gue melaju kencang gitu loh good job buat Mills dan tim karena berhasil membuat sepatu yang jujur nyaman buat kaki lebar walaupun supernya dilihat dari shapenya ini bukan untuk kaki lebar ngomongin solfit dan juga sizing gue rekomendasiin kalian buat true size uppernya udah leather jadi akan mengikuti bentuk kaki kita seiring berjalan waktu kita pakai so far it's a perfect football boots for me good job untuk beratnya gue gak tau exactly seberapa gram gitu tapi gue gak peduli soal itu karena ini nyaman banget untuk dipakai dan kalau misalnya nyaman untuk dipakai jadi berat bukan masalah menurut gue jadi gue akan memberikan sepatu ini rating 9,8 deh ini adalah salah satu sepatu paling enak yang pernah gue pakai sepanjang perjalanan gue bermain sepak bola gak ada kekurangan sama sekali dan di harga 900 ribu rupiah menurut gue ini worth banget untuk dibeli guys ini merupakan movement yang sempurna bagi mils karena mereka merekrut marklock menjadi brand ambasadornya guys dan hasilnya gak ada yang salah dengan sepatu ini silahkan like jika menurut kalian sepatu ini bagus banget dan video yang gue buat ini menarik buat kalian tonton dan jangan lupa buat komen kira-kira apa pendapat kalian soal mils astro spartan marklock elite ini di kolom komentar dan share ke temen kalian untuk membeli sepatu ini juga guys jangan lupa buat subscribe youtube telefooty buat ngikutin konten-konten dari telefooty yang menarik ini dan jangan lupa buat follow semua sosial media telefooty dari instagram, youtube, dan juga tiktok gue zikri, peace love and takers i'm out